Intro Halo, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik yang perlu teman-teman ketahui apalagi teman-teman yang lagi membangun kedekatan dengan seseorang berbicara tentang dia suka kamu lewat chat jadi orang bermacam-macam untuk menunjukkan rasa sukanya ada orang yang langsung ngomong aku suka ada orang juga lewat telpon dia ngomong suka tapi ada juga orang lewat chat dia suka kamu dan penting untuk teman-teman ketahui apakah dia benar-benar ada perasaan yang kuat apa tidak lewat chat karena ada juga orang yang tidak langsung ngomong suka tapi chatnya itu menandakan dia suka nah saya berharap ini membantu teman-teman untuk bisa menilai kira-kira chatnya ini menandakan apa gitu kira-kira tujuh tanda dia suka kamu lewat chat nah tanda yang pertama adalah kamu dapetin, kamu dapetin dia sering duluan yang ngechat kamu entahkah dia menyapa kamu ya selamat pagi, selamat malam, selamat istirahat itu gak biasa loh itu apalagi kalau dia konsisten ngechat setiap hari dia ngechat dia bilang selamat pagi, apa kabar, selamat istirahat, tetap semangat dia gak ngomong dia suka tapi chat ini kan tanda kalau dia ada perasaan itu sama kamu apalagi kalau dia konsisten lakukan itu every morning setiap pagi, setiap hari jadi coba perhatikan itu teman-teman itu salah satu tanda kalau dia punya perasaan yang kuat sama kamu dia sering duluan ngechat dan dia konsisten ngechat kamu hampir tiap hari dia rajin ngechat kamu itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui lalu yang kedua tanda dia suka kamu lewat chat yang kedua adalah dia cepat sekali dia cepat sekali untuk merespon untuk merespon chatmu jadi waktu kamu ngechat sama dia dia cepat balas padahal kamu tahu dia lagi kerja padahal kamu tahu itu jam-jam sibuknya dia tapi dia cepat sekali merespon chatmu bahkan ketika kamu chat dia balas panjang lebar habis itu dia tanya lagi jadi interaksi yang dia tunjukkan itu interaksi yang sangat bagus gak peduli kamu mau ngechat dia kerja mau ngechat dia siang mau ngechat dia sore mau ngechat dia malam respon dia itu cepat untuk ngebalas chatmu nah kalau dia gak suka ngapain dia balas apalagi kalau dia lagi sibuk justru kalau kamu ngechat dia lagi sibuk lagi sibuk dia bisa marah nah kenapa dia marah ya karena dia gak suka tapi kalau dia suka sama kamu sekalipun dia sibuk dia seneng bangga bahagia nah jadi coba perhatikan seberapa cepat dia merespon chatmu ketika kamu ngechat ngechat dia itu yang yang kedua yang perlu teman-teman ketahui yang ketiga tanda dia suka kamu lewat chat yang ketiga adalah ini yang saya sampaikan tadi waktu kamu ngechat dia itu respon chat dia panjang 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 banget dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan kamu nanya satu dia respon panjang lebar dan dia tanya banyak banget dan ini gak biasa ini jelas ada perasaan yang begitu kuat di dalam dia di dalam dia kepada kamu apalagi sekali lagi saya bilang di tengah-tengah kesibukannya dia ngebalas chatmu panjang lebar di tengah-tengah kesibukannya dia banyak pertanyaan pertanyaan saya begini gak kerja dia gak sibuk dia sibuk tapi dia sempatkan itu kenapa karena memang dia suka kalau dia gak suka dia gak balas chatmu kalau dia gak suka dia gak perlu bertanya dan dia gak mau bertanya males bertanya gak suka tapi kalau kemudian dia banyak bertanya itu itu yang perlu teman-teman cewek ketahui ataupun teman-teman cowok ketahui oke itu yang ketiga yang keempat tanda dia suka kamu lewat chat yang keempat adalah menanyakan hal-hal pribadi kepadamu contoh dia tanya tipe kal kamu seperti apa sih terus kemudian umur berapa kamu akan menikah terus kemudian aku masuk gak tipe kal kamu nah kalau udah udah ada pertanyaan-pertanyaan yang demikian yang sifatnya pribadi itu gak biasa itu menandakan ada perasaan yang begitu kuat terhadap kamu ya jadi pertanyaan-pertanyaan itu kamu sendiri sampai membalasnya itu hati-hati sangat hati-hati karena apa itu sifatnya pribadi nah saya gak tahu teman-teman cewek kamu sedang diwek anda hal-hal yang pribadi hal-hal yang menyangkut tentang tipe kal kamu hal-hal yang menyangkut tentang dia tipe kal kamu apa tidak itu menandakan kalau dia punya perasaan terhadap kamu itu yang keempat nah kemudian yang kelima tanda dia suka kamu lewat chat nah yang kelima adalah dia itu rajin mengirim pesan sebelum tidur dan pagi hari jadi selamat istirahat mimpi yang indah terus kemudian pagi-paginya selamat pagi selamat beraktifitas sepanjang hari ini pekerjanya diberkati Tuhan berhasil dia racin mengirim itu tiap malam sebelum tidur dan tiap pagi dia konsisten everyday itu menandakan bahwa dia ada perhatian itu menandakan bahwa dia ada hati itu itu menandakan kalau dia suka sama kamu kalau gak suka ngapain dia ngechat itu setiap pagi setiap malam ngapain kalau gak suka hanya karena dia ada perasaan lah hanya karena dia cintalah sehingga dia menanyakan itu kepadamu dia mengirimkan pesan itu kepadamu oke itu yang kelima yang keenam tanda dia suka sama kamu lewat chat yang keenam adalah dia sering memberikan pujian dan dukungan jadi dia suka memuji kamu kamu luar biasa kamu hebat kamu keren kamu menginspirasi jadi dia memberikan pujian-pujian dan pujian itu lebih kepada sebuah apresiasi jadi dia bangga dia mengapresiasi kamunya lalu kemudian juga dia memberikan dukungan dia dukung apa yang menjadi cita-citamu apa yang menjadi keinginanmu apa yang menjadi mimpimu apa yang menjadi pengharapanmu dia dukung sekalipun mungkin secara logika gak mungkin impossible kayaknya mustahli mimpi kamu yang besar itu cita-cita kamu yang besar itu tapi dia tetap memberikan dukungan dia gak pernah melembahkanmu selalu memberikan kekuatan memberikan dukungan dan kamu merasakan kamu senang kamu bahagia dan kamu semakin luar biasa itu yang keenam yang terakhir tanda dia suka kamu lewat chat maka yang terakhir adalah ketika kalian nge-chat atau ketika dia nge-chat dia memiliki panggilan spesial panggilan khusus untuk kamu dan hanya dia yang memanggil sebutan itu ke kamu gak ada orang lain nah itu menandakan sangkin disukanya kamu sangkin dicintainya kamu dia punya panggilan spesial dan itu hal yang lumrah hal yang sering terjadi menandakan bahwa adanya perasaan suka yang begitu kuat nah saya berharap tujuh tanda ini membantu teman-teman untuk bisa menilai lewat chat apakah dia suka sama kamu apakah dia benar-benar sayang sama kamu apa tidak dan saya berharap ini membantumu untuk bisa menilai oke tetap semangat antusias hari ini hari ini luar biasa hari penuh dengan bujijat dan berkat berkat Tuhan God bless you selamat menikmati